Assalamualaikum Gan, kembali lagi di channel Rituan Wibisana Di video kali ini Saya akan Berbagi Cara Bagaimana membersihkan Pompa celup akwarium Bagi teman-teman yang Belum paham Maupun masih Rabu dalam Membongkar atau Membersihkan bagian dalam khususnya Karena Pompa Celup ini berfungsi sangat vital Untuk sirkulasi air Terus kemudian untuk menjadot kotoran-kotoran Ikan Itu memang harus kita Wajib bersihkan Agar Si pompa tersebut bekerja dengan Maksimal dengan baik Dan tidak gampang rusak Oke Kita langsung ke prosesnya saja Nah ini teman-teman Pompa nya sudah saya lepas Dan kita siap Pompa pompa nya Dan kita bersihkan Nah Untuk kanan-kanan yang kita butuhkan Sebenarnya sederhana teman-teman Kita butuhkan hanya Spons Ya Spons Sipirin juga tidak apa-apa Asalkan Sponsnya baru ya teman-teman Jangan bekas Karena dikhawatirkan Jika bekas Maupun Kena sabun Jika kita membersihkan pompa ini Maka Sabun itu akan menempel di Bodi Maupun di sela-sela Dan jika kita masukkan Lagi ke dalam akwarium Si pompa itu Nanti bisa Memotori Air akwarium Dan bisa membuat ikan mati Teman-teman ya Jadi Terlalu diperhentikan Jika ingin membersihkan Menggunakan Spons Yang baru Atau Spons khusus ya Hanya untuk Alat bersih-bersih akwarium Dan kedua yaitu Kita membentukkan plastik Jadi Kenapa Saya membentukkan plastik ini Karena Di sini Pompa itu ada kabel Jadi kita harus Merapikannya dulu Dan kita putus Masukkan ke dalam plastik itu Agar Tidak Consulate saat kita Colokan ke Stop kontak lagi Oke Kita langsung Merapikan saja Kabelnya Oke Kemudian Cara bongkarnya Untuk pompa yang Saya gunakan ini Hidroponik Ini sebenarnya sama Di sini sudah ada Caranya ya Kita tinggal Buka saja Tahan-tahan Nah ini sudah Hampir Satu minggu Saya tidak bersihkan Tuh Mungkin di kamera Tidak terlihat kotorannya ya Kamu memang Benar-benar Kotor Sisa-sisa Makanan Dari Ikan mas koki Oke Kita akan Coba Lepas Selanjutnya Nah Ini adalah teman-teman Kotoran Yang berada Di Dalam Di Filter Sangat kotor Sekali Teman-teman Jika Teman-teman Tidak Percaya Kita akan Lepas bagian Kipasnya Oke Kita akan Lepas satu Kita membersihkan Pompa itu Sebenarnya Di bagian Kipasnya Tentangnya Jangan sampai Adanya kotoran Tertinggal Di bagian Kipasnya Karena Ini adalah Fungsi utama Ini adalah Fungsi utama Sebagai Sirkulasi air Ini Banyak Untuk menuju Ke Kipas Tentang Oke Kita Coba Bersihkan Kipas Tentang Ya Kipas Inilah teman-teman Hasilnya Sudah saya Bersihkan Nanti akan Coba saya Rakit kembali Dan Kita pasang Kembali ke Aquarium Ikan Maskoki Nah Inilah kan Hasilnya Sesudah Saya Bersihkan Dan Saya rakit Kembali Di dalam Tank Aquarium Oke Sekarang Kita akan Coba Nyalakan Ya Gimana Hasilnya Nah Inilah Hasilnya Teman-teman Setelah Saya Bersihkan Dan Terlihat Bersih Ya Pompanya Disini Kenapa Kita harus Terus Membersihkan Atau Merawat Pompacil Tersebut Ya Tujuannya Agar Si pompa Tersebut Tetap Awet Terhindar Dari Kerusakan Terhindar Dari Mampetnya Air Ya Karena Tersumbat oleh Kotoran-kotoran Sisa Makanan Maupun Kulpikan Maskoki Yang tersedot Pompak tersebut Oke Terima kasih Sudah Menonton Video ini Silahkan Share Like Dan Jika ada Pertanyaan Silahkan Comment Di bawah Dan Bagi Teman-teman Yang belum Subscribe Subscribe Channel ini Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Mendapatkan Informasi-informasi Tentang Ikan Maskoki Dan Bagaimana Cara Merawat Dan Pengeliharaannya Di Youtube Ini Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh